Yang non-fiksi, perbaikan-perbaikan saya minggu lalu sudah mulai teman-teman cicil, sudah mulai teman-teman lakukan, sudah mulai teman-teman praktekan. Jadi penambahan seperti storytelling, analogi, data atau fakta, serta contoh nyata itu sudah mulai kelihatan di tulisan-tulisannya. Itu yang membuat saya mengapresiasi teman-teman. Secara keseluruhan, apa yang perlu saya berikan masukan, apa yang saya perlu berikan feedback kepada teman-teman adalah pada saat teknik penulisannya. Minggu-minggu lalu saya tidak banyak membahas itu karena belum saatnya, tapi sekarang kita sudah masuk materi editing, jadi ini menjadi penting bagi teman-teman semuanya. Seperti penulisan tanda baca, penulisan EYD-nya, penulisan kalimat-kalimat yang aktif dan mana yang kalimat-kalimat yang perlu dipangkas, tidak terlalu panjang, itu mulai diperhatikan. Tapi dari secara keseluruhan, secara konten, saya sudah merasa sudah semakin bernas, sudah semakin berisi teman-teman semuanya. Untuk pemenang atau pilihan mentor non-fiksi minggu ini, sebenarnya saya ada dua kandidat yang sama-sama kuat dengan masing-masing kelebihannya ya. Tapi karena saya harus memilih satu, saya akan menjatuhkan pilihan kepada Mbak Monica dari Groningen. Jerman ini luar biasa, storytelling-nya masih tetap menyihir, storytelling-nya masih konsisten, saya baca itu sangat asik mengikuti cerita demi cerita yang beliau sampaikan. Tetapi saya juga salut nih ya kepada Bu Atin yang semangatnya terus membara, minggu-minggu terakhir ini sangat terlihat bagaimana usahanya, bagaimana istiqomahnya sangat keren dalam menuliskan naskahnya, menuntaskan naskahnya. Dan terakhir teman-teman, ingat kata-kata saya, selesaikan apa yang sudah teman-teman mulai. Kita akan diskusi malam ini mengenai materi yang sudah teman-teman sampaikan di video sebelumnya. Terima kasih, saya Bri Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on fire! Sampai jumpa di video selanjutnya.